Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa kita lanjutkan dialog dengan Bang Andre Rosiade anggota komisi 6 DPRRI dan Bang Boyamin Saiman koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Maki. Saya kembali ke Bang Boyamin, Bang Boyamin ketika waktu itu DPRRI rapat dengan mendak dan tadi disebutkan Bang Andre yang mempush begitu ya siapa sih ini mafianya. Nah sebenarnya itu sudah diketahui belum siapa mafianya atau sebenarnya cuma lip service aja Bang Boyamin? Sebenarnya data itu kan ada di Kementerian Perdagangan dan juga di pemerintahan kita di Kementerian Keuangan terkait pajak segala macem. Saya aja yang orang partikelir waktu itu umproh aja dapat kiriman orang 8-9 perusahaan yang melakukan ekspor besar-besaran yang diduga tidak membayar pajak misalnya. Dan itu saya serahkan ke Kejaksaan dan juga kepada KPPU. Nah waktu itu pun saya harus mengakui jujur waktu lapor ke Kejaksaan Agung itu mereka juga sudah melakukan penyelidikan. Jadi maka saya menyebut itu salah satu pelapor. Karena di Kejaksaan Agung sendiri sudah ada laporan dari internal dan mereka sudah melakukan penyelidikan dan bahannya juga cukup pemotan yang dipunya itu. Jadi saya hanya melengkapi menambah sempuan, menambah data aja. Jadi makanya ketika kemudian Kejaksaan Agung cepat itu karena memang mereka sudah bekerja sebelum saya datang pun sudah bekerja sebagai bentuk mereka rasa jengkel melihat rakyat antri minyak goreng langka dan mahal. Teman-teman di Gedung Bundar itu banyak yang idealis juga. Jadi mereka sudah bekerja sebelum saya datang pun. Jadi saya harus jujur mengatakan itu bahwa saya bukan satu-satunya pelapor. Bahwa saya punya data iya dan itu melengkapi dari teman-teman yang di Kejaksaan Agung maupun di KPPU. Dan Mas Andres, saya juga dengan getolnya berusaha mengejar di rapat-rapat kerja. Ini kita sebenarnya sinergi yang bagus, tapi sayangnya Menteri Perdagangan malah hanya omong doang terus. Jadi setelah memaksa Polri untuk melakukan sesuatu yang dimamui dia. Tapi data menurut saya itu kurang lengkap. Karena saya tanya ke teman-teman bar reskrim, datanya sebenarnya nggak lengkap. Dia ngomongkan lengkap itu nggak lengkap juga. Jadi memang betul ya, bar reskrim dan Kejagung ini sebenarnya selama ini berjalan bersama, paralel gitu pekerjaannya. Bukan tiba-tiba Kejagung mengambil kasus ini. Enggak, karena saya tahu sendiri Polri, bahkan Pak Kapolri sendiri sampai turun ke lapangan. Karena fungsinya Polri itu tidak hanya penegakan hukum, tapi kamtik mas. Yang penting ada minyak, dan sampai ada caos, dan segala macam. Maka saya tahu persis beberapa kali memaksa secara diam-diam gudang-gudang yang diduga menimbul disuruh menjual. Sampai didatangi segala macam, akhirnya benar-benar dijual. Nah, kamtik mas seperti itu dulu. Karena penegakan hukum nomor dua bagi Polri itu. Jadi ini semua bersinergi, dan inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan treatment seperti ini nanti tidak akan terulang lagi peristiwa minyak goreng langka dan mahal. Oke, Bang Andre, dalam proses mengawal bagaimana mafia ini akhirnya diungkapkan begitu, apakah sinergi itu berjalan dengan baik dengan aparat penegak hukum? Saya rasakan ini harus kerja bersama seluruh pemerintahan yang ada, baik kementerian perdagangan, kementerian industrian, untuk dari segi pengadaan minyak goreng dan juga distribusi. Lalu aparat penegak hukum, polisi bagaimana mengawasi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran dan penimbunan. Lalu sejak saya nabung juga sudah berhasil membongkar pelanggaran ekspor minyak goreng. Saya rasa ini sinergi yang bagus sebenarnya. Tentu, tapi ujungnya kan apa? Ujungnya rakyat betul-betul bisa menikmati minyak goreng yang murah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nah ini yang belum ketemu Mbak Afil, Mbak Mas Budamin, bahwa ini PR kita bersama. Sampai sekarang yang cita-cita yang diidam-idamkan itu hasil keputusan ratas dan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permendak nomor 8 tahun 2022 ini kan masih cita-cita. Akhirnya ini yang menyebabkan Presiden Jokowi mengambil ahli dengan mengambil kebijakan menggelontorkan BLT 300 ribu per orang per bulan. Eh per bulan itu 100 ribu, langsung 3 bulan digelontorkan langsung oleh pemerintah, oleh Presiden. Itu menunjukkan bahwa memang Presiden Jokowi sudah kesal kali ya. Sudah gergetan gitu loh. Karena memang minyak goreng ini sudah 6 bulan lebih tidak bisa diselesaikan. Padahal kita ini adalah produksi CTO terbesar di dunia, 49 juta ton. Lalu kita ini juga memproduksi minyak goreng itu 16 miliar liter. Padahal konsumsi kita hanya 5,7 miliar liter. Jadi ada 10 sampai 11 miliar liter yang memang diekspor. Nah faktanya rakyat tidak bisa menikmati. Ini memang menjenggalkan, bikin kesal, dan kami di DPR juga sangat-sangat kesal. Kenapa ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah? Dan saya rasa kekesalan itu yang menyebabkan akhirnya Presiden mengeluarkan kebijakan BLT 300 ribu per keluarga itu. Oke. 3 bulan langsung diberikan oleh pemerintah untuk menutup bagaimana kegagalan menteri-menterinya bisa menyediakan minyak goreng murah itu sehingga Presiden mengambil kebijakan BLT untuk meringankan dunia terakhir. Seperti itu Mbak. Baik. Bicara soal bagaimana ini kasus ini bisa terungkap. Tadi Mas Boyamin juga sudah menjelaskan begitu ya. Seperti apa cara kerja Polri dan juga Kejagung. Tadi sebutkan bahwa Polri tidak memiliki bukti yang cukup dari sumber yaitu kemendak yang akhirnya membuat tidak cepat mengeluarkan atau statement dari siapa mafie minyak goreng. Namun apakah memang betul dari Kejagung dan polisi ini memang bersinergi? Kalau memang bersinergi kenapa tidak data yang dipunya Kejagung juga disinergikan dengan kepolisian? Ada informasi tidak Mbak Boyamin? Ini, jadi Kejagung memang fokus kasus korupsi. Kalau kepolisian itu penimbunan itu sudah tersangka di Banten ada, di polsa yang lain ada, di beberapa polsa ada. Dan memang fokusnya beda-beda. Karena ini menyangkut kebijakan Kejagung ranahnya. Kepolisian menyangkut juga termasuk perlindungan konsumen dan juga termasuk perdagangan. Maksudnya ini sinergi itu antara Kementerian Perdagangan dan Polri. Nah Polri tapi lebih fokus untuk tersedianya barang dulu. Karena ini bisa menjadi kamtik mas terganggu. Karena nanti bisa menjadi ceos karena rakyat marah. Maka diantisipasi yang penting ada barangnya. Maka polisian lebih banyak melakukan operasi-operasi untuk membongkar adanya dugaan penimbunan yang tidak sah. Maka dipaksa gudang-gudang. Sampai saya persis tahu sendiri di Lampung itu ada gudang yang katanya dibeli orang. Tapi ternyata dicek yang membeli, tidak membeli. Akhirnya dipaksa untuk dijual ke pasar. Jadi ini yang memang tugasnya kepolisian kamtik mas dulu yang didahulukan. Dan saya memaham itu. Nah kalau data dari kemendak itu lengkap. Sebenarnya ya tinggal jalan saja. Tapi kemarin saya cek di teman-teman kepolisian memang tidak lengkap. Jadi klaim lengkap itu berbeda dengan apa yang di kepolisian. Oke Bang Boyamin kalau bicara soal bagaimana hal ini terjadi. Ternyata dijelaskan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya juga pernah ada perizinan soal tekstil. Nah apa harapan Bang Boyamin untuk ke depannya mengenai sanksi yang akan diberikan untuk membuat efek jerah agar tidak terjadi hal seperti ini? Bahkan saya akan meminta resmi kepada Gedaksan Agung nanti pengenaan pasal pencucian uang. Jadi kalau sampai ada keuntungan yang berlebihan disita oleh negara dan kemudian diberikan pada masyarakat sehingga orang yang nakal-nakal begini nanti tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena toh kalau untung pun akan disita oleh negara karena dikenakan pasal pencucian uang. Nah itu yang treatmentnya. Tapi sebenarnya saya juga sedih kalau akhirnya penyelesaiannya ini dengan pendegakan hukum. Maksudnya pemerintah itu kan terhadir sejak awal. Manajemennya, mitigasinya, tata kelolanya sehingga bisa diantisipasi dengan proses yang benar dan cepat negara hadir maka tidak akan ada langkah dan mahal. Hal ini kan bisa diprediksi sebenarnya. Karena sering terjadi kalau musim dingin maka Eropa dan Amerika sangat membutuhkan minyak nabati maka akan menjadi naik harganya. Kayak begini aja masa nggak bisa diantisipasi. Katanya kita itu negara kesejahteraan tapi hanya menjadi negara penjaga malam. Karena memang tujuannya demi kesejahteraan dan memang barang ini, minyak warang ini kita pergunakan setiap harinya. Bang Andre, ini kita beralih ke bicara yang lagi viral sekarang yaitu banyak sekali video-video yang memperlihatkan kalau tersangka Dirjen Kemendak ini sempat membisikkan sesuatu ke Menteri Perdagangan ketika rapat dengan DPR. Apakah anggota Komisi 6 itu sudah mengetahui kalau tersangka ini yang membisikkan sesuatu kepada Kemendak itu seperti apa waktu itu? Yang bisikkan itu kan kalau tidak salah gara-gara pertanyaan saya waktu itu mengejar soal siapa mafianya lalu Pak Menteri bilang ada kita kejar mana contohnya lalu Pak Dirjen maju ke depan memberikan data lalu oleh Pak Menteri kalau tidak salah saya agak lupa-lupa ingat Pak lalu ditayangkan di layar kami itu buktinya waktu itu. Kalau tidak salah itu Pak Wislu dipanggil Pak Lephi memisikkan datanya. Itu rapat waktu itu dengan kami. Kalau tidak salah itu bulan apa ya? Maret ya. Baik. Dan itu ada perkataan dari Menteri Perdagangan dan juga tim dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan pernyataan setelah itu tentang mafia. Dikejar tidak sih Bang Andre dari anggota depan? Jadi gini, waktu itu kan janjinya Senin akan diumumkan. Itu rapat itu Senin akan diumumkan. Kalau nggak salah hari Kamis, nggak usah lupa saya. Senin akan diumumkan lalu Senin itu nggak diumumkan. Lalu kita rapat lagi kita kejar lagi. Nah akhirnya ada rapat yang diputar di Ainus diputar di Ainus itu rapat diputar di Ainus itu menyebab kita ketika waktu itu kan ya ini saya lagi pidato itu. Dalam rapat itu, kita itu rapat dengan dirjen perdagangan dalam negeri dan dirjen perdagangan luar negeri. Saya mengejar mana data itu gitu Bang. Kenapa nggak bisa diungkap? Nah mereka menyerahkan ke kami bahwa data-data itu sudah diserahkan ke Baris Krim. Mungkin dianggap oleh teman-teman Baris Krim datanya belum cukup. Seperti itu Mbak Afrin. Baik. Sebenarnya kita untuk mengusut kasus ini adalah tujuannya supaya harga minyak goreng kembali normal. Bang Andre, bagaimana ini upaya Komisi 6 untuk bisa mengawal agar minyak goreng kita harganya kembali normal? Secepatnya? Ya, kita sudah mengejar. Sekarang gini Mbak, minyak goreng itu kan sudah diputuskan pemerintah untuk minyak goreng kemasan itu dikembalikan ke harga ekonomiya. Ya, itu yang saya sampaikan dari awal bahwa keputusan itu menunjukkan pemerintah kalah dengan pengusaha. Ya, dalam rapat kerja saya sampaikan ini kebijakan yang salah. Sebenarnya pemerintah harus ya tegas itu soal DFO-DPO. Karena terus terang kita ini penghasil CPO terbesar di dunia. Kita penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Kita itu produsen minyak goreng itu 16 miliar liter. Konsumsi kita hanya 5,7 miliar liter. Ada 11 miliar liter yang berlimpah di ekspor ke luar negeri. Kenapa kita kalah? Seharusnya pemerintah konsisten di situ demi kepentingan rakyat, untung pengusaha dikurangi di situ. Mereka tidak rugi kok, Mbak. Apalagi mereka menikmati HGU, HGU. Asal ada komitmen bersama ya, Bang Andri, antara pengusaha dan juga pemerintah. Tidak ada keuntungan di tengah-tengah. Tapi terlihat pemerintah mengambil keputusan mengembalikan kepada harga ekonomiya. Lalu yang diatur itu minyak goreng curah. Nah, minyak goreng curah itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab mendak, tapi tanggung jawab Menteri Pendustrian. Dengan diatur dengan Permen Perin nomor 8 tahun 2022. Dimana minyak goreng curah ini, industri-industri, produsen minyak goreng curah itu, diawasi oleh Permen Perin. Lalu distribusi D1 dan D2-nya, juga diawasi oleh Kementerian Pendustrian. Jadi untuk urusan minyak goreng curah itu sepenuhnya tanggung jawab Menteri Pendustrian, bukan Menteri Perdagangan lagi. Itulah hasil keputusan ratas. Dan Menteri Perdagangan hanya membuat keputusan menetapkan harga eceran tertingginya, sambil memastikan di pasar ini ditemukan. Faktanya, kami mengadakan kunjungan spesifik minggu lalu dengan saya waktu itu hadir bersama Papa Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sabuaga dan juga ada Pak Sekian Pendustrian Perdagangan, Pak Suantuk. Juga di Bogor itu kami dan juga Pak Wali Kota Bogor waktu itu kita temukan harganya masih Rp. 16.000, Rp. 20.000 per liter harga minyak goreng curah. Dan stoknya terbatas. Jadi intinya apa? Kebijakan ini belum maksimal, kebijakan ini belum berhasil. Makanya Presiden Jokowi tadi yang saya sampaikan dan mengambil alih dan menyebarkan kebijakan BLT tadi. Baik, ya kita harapkan dengan terungkapnya mafia minyak goreng ini akan menjadi kunci pembuka bagaimana nanti harga minyak goreng kembali stabil. Tentunya juga dikawal oleh Bapak-Bapak. Amin. Seperti Bang Andre dan juga Bang Boyamin. Terima kasih banyak Bang Andre Osirade, Apatah Komisi, Nampir Peradah dan Boyamin. Sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih. Maksudnya kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MNC News. Terima kasih.